Nah yang ini sebelah, kita masuk dulu ya Oke, pernah nampak? Terus ya Oke, kita ambil Dresel Angkat Dresel Dekat VN Buteh Nah, ini kedai Dresel ini menyorok sikit Kalau korang nak Repay Dresel ke Ambil Rikon lah kat sini tempat ini Oke Lepas ambil Dresel, kita balik Kita langsung pasang Assalamualaikum guys, selamat pagi Oke, ini Dresel yang kita dah hantar Repay ya Kita buat Rikon balik Nah, ini kita tukar bearing dalam nih Dua-dua dengan ini Nah, ini kita tukar Rikon Kita hantar Rikon Buat balik nih Tukar Cover dia Dengan Balancing balik Haa, ini Haa, ini Dengar ini Dia ada bunyi lagi ke tak Ini mic Ok, ini Dah tak bunyi Pasal ini juga Tak ada goyang Haa, ini Tak ada goyang Dua-dua Alhamdulillah, ok Ini dah buat balancing Buat tukar bearing dalam Dengan Dresel boot Ok, kita langsung pasang ya Nah, kita langsung cocok saja Ok, kita masuk sebelah kiri dulu Nanti kejap lagi, dah panas Ya Biasa, kita langsung masuk ya Ok, udah masuk, cocok Pastikan dalam Haa, dia tak rapat lagi Haa, ok Masuk, tinggal nak cocok balik Ok, kita pelukannya Jek Tak main, berat Kita guna bantuan Jek Inilah Di botol Di botol Ejax-ejax nya Dresel deh Ok 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 Masuk balik nih Link deh Link deh Ok Katat Ok 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 so tinggal ikat ini breaknya lepas tu ni FBS sensor ok, sorry kamera kat belakang kalau tertutup ok, macam tu je masuk macam biasa kita tinggal ikat masih macam buka ini FBS sensor dia dudukasini so tinggal ikat tinggal ikat nanti tinggal isi minyak kita masuk sebelah kanan dulu nah, yang sebelah kanan tinggal cucuk sana lepas tu ikat breaknya kat sini breaknya ok, nak shoot pun payah sikit nanti tak nampak jadi aku pasang dulu lepas tu nanti aku shoot balik udah masuk ok, belas ni screw udah masuk semua nah, kita tinggal nak tembak bawah tu udah masuk juga kita breaknya 10-14 tu kita udah masukkan ok, kita tembak dulu ini sensor dia nah, ini FBS sensor ini breaknya ok, kita ikat dulu nanti lepas siap macam biasa kita shoot balik video yang sebelum ni terlampau panjang ini sama aja ikat-ikat tembak-tembak ya ok, sini kita udah ikat ya terus udah ikat ya dengan yang dalam kita udah ikat kita udah kemas udah cek semua yang sini pun sudah ikat tinggal ikat sebelah kiri ah, ni aku dah ikat ni nanti aku nak bagi tips ni nak lock nak dia ok, biasa aku pakai ni ni spanner yang tak ni lah spanner yang tak pakai aku nak ketuk sini ketuk ni jangan guna screwdriver ataupun pahat nanti dia koyak biasa aku pakai ni macam ni pas tu ketuk ok, macam ni pas tu ketuk ok, macam tu ok, so yang apa koyak yang biasa dia ngam-ngam oh, ngam-ngam dia cantik lah ni dia lock dia cantik ok, dapat ok aku ikat ni dulu semua kita ikat ni nakkel lepas tu kita kemaskan dulu semua ok, sini side dah ikat semua dah yang dry saw yang ni pun kita ada ikat dengan ni ini sensor ABS yang ni pun kita ada ikat dengan bracket ni itu je dengan ni stabilizer ok, sebelum pasang cover bawah sebelum pasang cover yang bawah ni kalau plater ni nak buat service sekali asal kita buang minyak sekali ya kita buang minyak minyak dengan oil filter saya tukar sekali nah, minyak gebok sekali sebelum cabut dry saw kita dah buang nanti tinggal naisi kita buang minyak hitam dulu ok, nak buang minyak hitam tinggal buka ini nah, minyak hitam berubah tujuh lah selamat kita tunggu habis ok, dah habis tinggal tutup balik jangan lupa ikat dah tengah nak cabut dia cabut oil filter eh, air filter biasa kita guna ni tapi kena tangan 2 ya ok, ni kita ada ni filter ni oil filter ni kita ambil original dia kot original tak original boleh tengok kat kotak dia lepas tu kat packaging dalam ni ni original dia yang dalamnya yang ni luar original mesti ada barcode barcode ni kalau scan kalau scan ni dia akan keluar nombor ni kalau scan ni kalau barcode ni tak boleh scan dia tak keluar produk ni makna dia bukan original nah, ni barcode ni dah scan memang original original daripada Honda oke, kita masuk terus ya nih original Honda oke, kita masukkan dulu tinggal masukkan sini ini oke, tinggal ikat guna toren piko ni 20 20 ini maksimum 20 newton oke, kita ikat dulu oke lah sebelum ni sebelum kita masuk minyak dengan masuk cover nah, kita kena cuci cuci grease nah, tuh grease banyak-banyak nah, kita nak cuci dulu bagi dia bersih nanti kalau bersih kan nampak kalau ada bocol lagi kita boleh claim warranty untuk dry sup oke, kita cuci dulu tak biasa guna ni degreaser lepas tu tadah bawah oke, kita cuci dulu oke, lepas semua basuh ini pun kita dah basuh dengan yang bawah tu bawah kita basuh tapi tak adalah bersih sangat tapi kurang-kurang boleh mengurangkan ni grease dia dengan sebelah sini nah, kita pun dah basuh semua tinggal dah masuk cover lepas tu turun jak baru kita isi minyak oke, ni tayar kita dah masukkan dengan cover bawah cover bawah tayar dah masuk tinggal kita nak kita nak turunkan stand dia pastu baru isi minyak oke, ni dah turun ya nah, kita stand ambil nah, kita nak isi minyak oke, ni minyak full sintetik Honda oke, ni korang nak tahu tak ni original kata original semuanya payah juga anak apa, sebab sekarang ni kan banyak yang apa, yang tiruan ni recycle minyak Honda ni yang harga dia lagi murah oke, aku nak share macam mana nak tengok minyak ni original katak original oke, belum udah tengok kat sini nah, ni tulisan dia ni kalau bukan original dia macam ada bayang-bayang nah, lepas tu kalau ni tegas dia nampak cerah dengan yang tulisan bawah lagi satu dekat bawah ni nah, kalau dia yang recycle apa nah, dia tak ada nombor 4 lepas tu tengok kat penutup dia nah, ni ni yang nampak ni fokus aku tak tak berapa nak jantih ya fokus aku oke tempat terang sikit bagi seorang menampak ni yang kat sini ada tulis ni Honda fokus aku tak ni yang ni kalau yang original dia ni berkilat kalau korang nampak ni nah, yang ni dia berkilat ataupun dia halus aduh fokus aku tak boleh oke, yang jelas ni fokus dia ni tak fokus pulak ni nah, ni Honda ni kalau yang recycle dia ni kasar tapi ni halus kalau yang original dia halus aja ni nah, kita buka penutup dia nah, ni oke, aku butuhkan ok, murah ok, murah ok, dekat penutup ni dia ada lock ni macam lock kat dalam kalau korang perasan ni ada lock ni lepas tu yang kat sini penutup dia ni ni, dia ada tulis Honda ni dia kemas nah, dia tulisan dia kemas kalau macam original dia tulisan dia macam tak kemas ni kalau tu tengok seal tepi ni kalau yang original dia kemas tepi dia kalau macam yang recycle yang pernah aku jumpa dia ni tak sama antara kiri kanan ni dia macam tak kemas nah, ni ini original sebab kita angkat dekat Honda dekat supplier Honda oke, langsung aja kita isi dikat minyak dia pun jernih kalau emas ini biasa kalau Honda satu tong biasa habis jadi kita habiskan satu tong oke habis sepuluh 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 selamat menikmati oke, ngam-ngam oil filter tak masuk lagi minyak nanti kalau pas start nah, dia turun kalau honda memang dia bagi minyak memang ngam-ngam tak ada lebih, tak ada kurang setelah itu tinggal masuk minyak gebo ini cbt, dia di bawah tangan tak lepas ya, aku cabut dulu lubang dia di bawah nah, kurang nambah nah, itu lubang dia ini langsung dia kita isi lubang dia di bawah nah, itu biasanya kita guna ini ya corong minyak ETF ngam-ngam masuk biar lentur nah, yang itu minyak apa, minyak lamur tapi aku baca ke manual dia isinya memang 3,5 ya, tak sampai 4 liter itu sebab honda dia selalu bagi minyak dia ngam-ngam 3,5 liter oke, ini sekarang ini aku nak kongsi pasal minyak minyak gearbox untuk honda ini, kalau korang beli minyak gearbox ni minyak gearbox honda terutamanya dia nak kena bawa nombor ni nombor 4 ataupun nombor chassis sebab yang honda ni dia banyak jenis minyak dia yang untuk HRV ni dia guna HCF HCF tu untuk CVT yang ini tak boleh masuk untuk auto ni dia tak boleh masuk korang baca oke, lepas tu yang tiruan ataupun recycle dengan yang original masih tetap sama kita tengok kat line ni line ni kalau yang original dia lagi gelap ni line yang ni pelabu ni dia lagi gelap lepas tu tulisan dia pun dia nampak clear semua tulisannya nampak clear tu dan yang kecil-kecil tu pun clear dia tak ada bertumpuk berbayang lepas tu penting nombor 4 dia dekat bawah tu nombor 4 dia yang kat atas ni pun sama dia kat tulis ke honda ni yang bagian sini dia kasar lepas tu dia pantul cahaya yang ni dia memang halus yang tulisan honda ni dia halus lepas tu kita buka kalau korang perasan dia ada safety lock dia ini yang dalam dia ada apa dia macam apa lock kecil-kecil dalam dia lepas tu tengok dekat sini ini honda dia kemas dia tulis tulisan honda dia kemas lepas tu yang dia tak berkedut lepas tu lagi kilap daripada yang recycle lepas tu tengok kat sini yang tepi dia mau kemas dia takkan bocok dia takkan bocok dia takkan bocok tapi kor recycle kebanyakan kotong dia akan keluar ini khas untuk meyakibok dia kemas oke dapat isi dia 3,5 liter kita tuang habis yang ini original dia untuk SRV jangan salah masuk pula nanti bawah nombor cesis bagi kat supplier tepung enggak kelas lepat tapi kalau lagi selamat pergi kat supplier honda dia lagi barang dia semua original lepas tu dia tahu minyak apa yang nak pakai kita langsung masuk kita masuk terus tengah hari sudah panas minyak dia pun gul oke kita masuk pelan-pelan oke korang nak tengok kalau minyak dia kejap aku ambil kamera dulu jangan kotor jatuh oke korang nampak korang nampak tak minyak dia gold nah ini yang original ini yang original kalau yang apa yang recycle yang itu hari aku pernah kena tipu juga beli ke shopee yang murah aku beli ke shopee tak boleh tak boleh tak boleh nak pakai so lagi elok beli dekat supplier ataupun direct dengan Honda dah confirm dia original kalau kat shopee ni nasib-nasib kalau dapat yang original original tapi kalau tak dapat yang original rugi ataupun gearbox jahannam untuk gearbox ni sensitif bagilah ni CVT guna apa guna steel belt kalau tak jaga memang jahannam so kalau boleh nak tukar minyak apa-apa ikut yang original tak apa dia mahal tapi quality itu ada so dia original kita habiskan terus ni sedikit lagi oh buat denting panasnya oke kita tuang sampai habis oke udah habis nah waktu ni ada filter dia untuk corong dia oke lah camera aku pula panasnya oke minyak dah masuk tadi penutup dia yang kebawah yang kebawah tuh tapi memang susah sikit gak kena lalu celah-celah tuh tapi tangan tak lepas ke sini oke aku masukkan dulu oke itu kita dah masuk tuh tuh ini focus aku ni tak berapa nak cantik panas oke lepas tu kita set engine lepas tu kita cek ini ini hitam deh oke ini kita dapat kunci deh lepas tu kita set engine oke oke tunggu sejap oke kita nak cek mie hitam dia oke semua semua takde bunyi-bunyi takde gambar teko keluar ajang pintu dengan brake dengan seatback oke kita tutup pada engine kita cek minyak hitam terus tu baru kita cek minyak hitam dia cukup tak cukup ring oke ngam-ngam dia ngam-ngam kat sini aku yang saya cakap tu kalau Honda bagi minyak memang dia bagi ngam-ngam takde lebih takde kurang nah itu senang oke sudah siap tinggal tutup bonnet nanti kita tes tes jalan oke semua sudah siap minyak hitam minyak CVT dengan dry shaft kita sudah siap pasang oke untuk video ini mungkin kita cukupkan sampai kat sini nanti next video kita tes buah jalan kereta nih Honda SRV oke terima kasih yang udah menyimak udah follow tadi daripada awal video tadi daripada kita pasang dry shaft sampai kereta ini siap oke sekali lagi terima kasih jangan lupa like share comment and subscribe jumpa lagi ke next part kita tes drive kreatin oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati